Sahabat yang dicintai Allah, hukum Allah itu adil bagi setiap makhluknya. Bagi siapa yang melakukan amal kebaikan, pasti akan memperoleh balasan dunia dan akhirat. Begitu juga perbuatan buruk akan pula mendapatkan balasan yang setimpal. Azad adalah suatu peringatan akan kemurkan Allah kepada manusia yang telah melanggar perintahnya. Yaitu perbuatan yang dilarang baik berubah ibadah, amal, iman dan dibalasnya dengan teguran berubah bencana. Ketika diantara mereka dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya, mereka mengucap satu ucapan. Apa dia? Qola robbir ji'un. Ya Allah balikan aku ke dunia. Ya Allah balikan aku ke dunia. Ngapain? Apakah mereka ingin menikmati rumahnya yang sudah mereka bangun? Apakah mereka ingin kembali menjabat kedudukannya yang ternyata itu bisa memberikan kemudahan? Ataukah ingin memuaskan nafsunya dengan duit yang dia punya? Tidak. La'alli a'malu solihan fima tarakku. Allah sampaikan begitu. Hanya ingin ketika aku dibalikan ke dunia lagi, aku melaksanakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggal. Dan inilah Oros Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, dalam bahasa Arab, azab atau akhaba yu'kibu berarti balasan. Siksa teguran bagi umat yang melanggar larangan-larangan agama. Menurut salah satu ahli tafsir, azab adalah siksaan yang menimpa manusia sebagai akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan atas larangan Tuhan. Azab merupakan hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Allah menetapkan mengakhirkan azab setiap dosa hingga hari kiamat. Seburuk-buruk keadaan ialah azab yang datangnya dari Allah s.w.t. Maka dari itu, perhatikanlah selalu aktivitas kita dalam kehidupan ini. Kehidupan manusia di dunia tidaklah kekal. Seiring berjalannya waktu, kita akan dipisahkan dengan hingar-bingar kesenangan dan kesibukan hidup di dunia. Ya, semua manusia akan dipertemukan dengan kematian. Salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia di dunia adalah menghadapi kematian. Masa di mana malaikat maut datang untuk mencabut roh dari tubuh. Ya, mengakhiri denyut kefanaan sebagai makhluk hidup dan kembali kepadanya untuk mempertahanku menjawabkan semua perbuatan selama di dunia. Allah s.w.t. berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran, Ayat 185 Setiap jiwa pasti akan mengalami mati dan kelak pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah s.w.t. dari neraka dan dimasukkan oleh Allah s.w.t. ke dalam surga. Sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sesungguhnya, kematian merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Namun tentu saja, kematian masih saja menjadi misteri bagi kita semua. Karena merupakan bagian dari rahasia Allah. Sebagaimana Allah s.w.t. berfirman dalam Surah Al-An'am, Ayat 2 Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajalmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit yang ada pada sisinya. Al-Quran, Surah Al-An'am, Ayat 2 Ya, tak ada satu orang pun yang bisa menghindari dari kematian. Tidak juga ada satu orang pun yang dapat mengetahui dengan tepat kapan ajal akan menjemput. Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Al-Quran, Surah Al-An'isa, Ayat 78 Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi kematian? Kenapa kita perlu untuk mempersiapkan buat akhirat kita? Karena kita ini perlu sadar hidup di dunia ini tidak selamanya. Bahkan Nabi s.a.w.t. menegaskan Kalau di antara kita ini ada yang lebih dari 70, berarti itu bonus. Tapi kalau ada yang sebelum 60, dia sudah meninggal dunia, itu nasib. Dan kita perlu tahu, hidup di dunia ini pasti apapun panjangnya, dia lebih pendek daripada kehidupan kita di akhirat. Maka Nabi s.a.w.t. menegaskan itu. Tolong perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan itu maksudnya pemutus kenikmatan dunia. Apa dia? Kematian ini. Kadang orang ini tidak ingat dengan akhiratnya, tidak ingat dengan alam barzahnya, tidak ingat dengan syurga dan neraka, karena dia sudah merasa nekmat hidup di dunia. Padahal hidup di dunia ini kalau kita lihat hanya beberapa saat. Ajarkan. Kalau yang punya anak, minta sama mereka. Bukan cuma sekedar minta dunia sama mereka, tapi minta tolong kalau ayahmu meninggal, ibumu meninggal. Jangan lupa lisanmu untuk senantiasa doakan ayah dan ibumu ini. Sahabat yang dicintai Allah, kehidupan setelah kematian tentu menjadi hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Hanya orang yang telah meninggal dunialah, yang mengetahui bagaimana kondisi di dalam alam kubur. Dan hanya kepada Allah s.w.t. kita semua akan kembali. Pada kehidupan setelah mati nanti, kita akan ditunjukkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Allah s.w.t. berfirman dalam Suruh Ali Emron, ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah untuk manusia, agar senantiasa beribadah dan mengingatnya. Sungguh kerugian terbesar seorang manusia ketika orang itu meninggal dalam keadaan selain Islam. Nauzubillah min zalik. Sahabat yang dicintai Allah, dalam ajaran Islam kita mengenal yang namanya azab kubur. Salah satu azab kubur yang pernah diceritakan oleh Rasulullah adalah, kita akan diperlihatkan gambaran nyata tentang neraka Jahanam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah s.a.w. bersabda, bahwa salah satu azab kubur adalah, disempitkan kuburnya sampai tulang berulang rusuknya saling bersilangan. Didatangi teman yang buruk wajahnya, busuk baunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita sebagai manusia tidak dapat memprediksi apa yang benar-benar akan terjadi kelak. Tapi sebagai muslim, kita wajib mempercayai segala firman Allah dan petunjuk dari Nabi Muhammad yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis itulah yang menjadi pedoman manusia dalam menjalani hidup di dunia. Bagi kita yang mungkin diberikan kemudahan keluarga yang baik, rumah yang nyaman, begitu kita sampai dan masuk ke rumah kita, disambut dengan senyuman yang begitu indah, ingat, kalau nanti malam ternyata malam pertama kita di alam kubur, kira-kira sambutan malaikat yang menyambut kita di kubur itu apakah seindah senyum keluarga kita yang menyambut di kubur. Kita berbaring di tempat tidur begitu nyaman dan empuknya, apakah tempat tidur kita yang akan kita jalani kita tidak tahu ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, apakah juga senikmat itu. Sahabat yang dicintai Allah, azad yang ditetapkan oleh Allah SWT, tidak semata-mata turun hanya untuk memperingatkan umatnya. Semua itu bermula dari sikap dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Salah satu penyebab yang paling nyata yang bisa membuat seorang manusia mendapatkan azad kubur adalah kekafirannya. Ya, kafir, syirik, dan munafik adalah sifat yang dimurkai oleh Allah. Bagi siapapun yang melakukannya akan mendapatkan teguran berupa azad dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muqminun ayat 117. Dan bareng siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi robnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Ketika diantara mereka dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya, mereka mengucap satu ucapan. Apa dia? Ya Allah, balikkan aku ke dunia. Ya Allah, balikkan aku ke dunia. Ngapain? Apakah mereka ingin menikmati rumahnya yang sudah mereka bangun? Apakah mereka ingin kembali menjabat kedudukannya yang ternyata itu bisa memberikan kemudahan? Ataukah ingin memuaskan nafsunya dengan duit yang dia punya? Tidak. Allah sampaikan begitu. Hanya ingin ketika aku dibalikkan ke dunia lagi, aku melaksanakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggal. Sahabat yang dicintai Allah, azab kubur, ada batas waktunya, semua itu bergantung pada amal dan perbuatan setiap manusia selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 45 dan 46, maka Allah memeliharanya dari kejahatan di budaya mereka dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, Masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Maka orang-orang kafir tidaklah berhenti untuk di azab kubur sampai hari kiamat, kecuali mereka akan istirahat di antara dua tiupan sangka kala pada hari kiamat. Ya, waktu yang Allah berikan kepada orang kafir untuk istirahat pada saat mendapatkan azab kubur, hanyalah sesaat. Dan ditiuplah sangka kala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, Aduhai celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surah Yasin ayat 51 dan 52 Begitu pula waktu yang kita dapatkan ketika telah masuk ke dalam liang lahat. Ketika keluarga dan sahabat meninggalkan liang kubur kita sebanyak tujuh langkah, maka Allah langsung menurunkan malikat untuk memberikan pertanyaan kubur. Ketika masuk ke dalam kubur, bagaimana? Nah itu tergantung amal yang kita dapat ini sekarang. Ada satu hadis yang diwetkan dari Anas bin Malik. Ketika orang itu masuk di dalam kubur, dan semua kita nanti akan begitu, jenazah kita diturunkan ke alam, ke liang lahat kita, ditinggal oleh orang yang menghantar. Ketika ditinggal oleh orang yang menghantar ini, orang yang di dalam kubur itu dengar suara sendal ini meninggalkan satu persatu. Dan kesedihan atau kebahagiaan itu hadir pada mereka. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke sana, tujuh langkah orang meninggalkan kuburnya, maka saat itu malikat akan mendudukkannya. Yang tadinya ditidurkan, didudukkan. Lalu ditanya tentang beberapa perkara. Apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad? Apa yang kamu ketahui tentang Quran? Apa yang kamu ketahui tentang ABC? Pertanyaan kubur. Bagi mereka yang punya iman dan melaksanakan amal soleh, seperti Allah berikan kesempatan kita pada pagi hari ini, amal soleh kita yang jawab. Beda dengan yang tidak bisa jawab. Orang-orang kafir, orang munafik, begitu didudukan ditanya, siapa robmu, siapa nabimu, siapa? Dia hanya jawab, ah tidak, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dan ini tidak bisa dihafal. Begitu ditanya, dia tidak bisa jawab, langsung didudukan. Dan ketika didudukan, dipukulkan palu gada dari neraka. Ini semua bisa mendengar, dan yang mendengar itu langsung ketakutan. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh Allah maha besar, dan maha mengampuni. Azab kubur yang akan menimpa manusia, tentu masih bisa kita hindari. Sebagai umat Islam, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, agar terhindar dari azab kubur. Rasulullah SAW bersabdia, Jika salah seorang di antara kalian telah selesai tersyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dan empat hal, yaitu, siksa neraka jahannam, siksa kubur, penyimpangan ketika hidup, dan mati, dan kejelekan, al-masih, ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim, dan doa yang disarankan oleh Rasulullah, untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur, diantaranya, Allahumma inni audzubika min azabil qabri, wa azabin nar, wa fitnatil mahya wal mati, wa syarifin natil masihid dajal. Sahabat yang dicindahi Allah, Rasulullah pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, bahwa ada tiga kategori manusia, yang akan terhindar, dari azab kubur. Siapa saja kah orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid, orang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya, dan orang yang berjagat di tapal batas wilayah Muslim, yang biasa disebut sebagai ribat. Ketahuilah, bahwa sisa usia yang kita miliki di dunia, tidak seberapa jika dibandingkan, berapa lama Allah akan menerapkan azab kubur bagi kita. Karena azab kubur, akan berlangsung terus-menerus, sampai hari kiamat. Selama itulah, kita akan mendapatkan azab kubur, na'udzubillahimin zalik. Supaya kita tidak terkena, azab kubur itu tadi ada beberapa amal, yang bisa kita kerjakan. Banyak memang, tapi dalam kesempatan singkat ini, kita sebutkan beberapa. Satu, yang bisa menolong kita, dan membentengi kita dari azab kubur adalah, sodakoh kita. et takin nar, kata nabi, jauhi segala macam keburukan neraka dan kubur, bi, walau bi syikid tamer, walaupun dengan sedekah yang hanya sepotong kurma. Kita kasih. Jadi kalau kita punya rezeki, jangan pelit-pelit. Rezeki yang hakiki, itu adalah rezeki yang bisa menjadi tameng kita dari neraka. Kalau cuma memuaskan nafsu kita, habis sudah itu. Yang kedua, man lahu thalath banat. Nah ini, bagi kita yang punya putra dan putri, berbahagialah. Barang siapa yang punya tiga, anak wanita. Fasabaro alaihinna, dia sabar dengan anak itu. Dalam mendidiknya, at'amahunna, wasakahunna, wakasahunna, dia kasih makan yang baik, minum yang baik, baju yang baik, didik yang baik, sampai dia mampu dipinang oleh suaminya, menjadi orang yang solehah, maka, kunnah hijaban minanar, dia akan menjadi, tameng, bagi orang tuanya dari siksa neraka. Yang ketiga, ibadah-ibadah yang lain, sholat lima waktu, baca Quran, dan lain sebagainya. Termasuk ini tadi, umroh kita yang kita keluarkan, dari uang, dari waktu, dari tenaga, mudah-mudahan ini menjadi, tameng kita dari siksa, hukum. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya, kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, Allah telah banyak menuntun kita selama hidup di dunia, seharusnya, kita bisa menjaga diri, dari hal-hal buruk di dunia, di alam kubur, dan mempersiapkan pekal. Beberapa amanan lagi, yang bisa menyelamatkan kita dari azab, diantaranya, bertawabat, dari sebab terkena azab, dan membaca surah al-mulk. Surah al-mulk, termasuk dalam surah yang agung, dalam al-Quran. surah al-mulk, akan menjaga orang, yang menghapalnya, dari siksa kubur. Assalamualaikum, nama saya Ika, jamaah dari, dari Bandung, yang ingin saya tanyakan, apakah ada batas tertentu, dalam, pada saat kita, menjalani azab kubur, sesuai dengan dosa, dan amalan kita. Terima kasih. Dari Bu Ika, kaitan dengan masalah azab kubur, azab kubur itu ada, batas waktu tidak? Semua ada batas waktu. Kapan batas waktunya, azab kubur itu diterima oleh seseorang? Satu, ketika dosanya habis dikubur. Kok bisa dosanya habis dikubur? Bisa. Karena dia punya amal soleh, yang dia kerjakan, dan punya nilai jariah, yang pahalanya terus ngalir, sehingga dosanya itu bisa terhapus. Masuk ke dalam kubur dengan dosa, tapi karena terus dia punya amal ibadah, yang masih terus ngalir, bisa jadi di tengah perjalanan, di alam barzahnya dia habis. Tapi ada yang tidak habis, kalau tidak habis berarti sampai terakhir. Sampai terakhir kapan? Sampai kiamat itu datang. Jadi antara dua, maka perbanyak amal jariah kita, supaya membantu di saat kita dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rahmat, jamaah dari kota Palembang. Ustaz saya mau tanya, lebih mustajab mana doa anak perempuan, atau doa anak laki-laki untuk yang sudah meninggal dalam kubur? Salah satu dari amal jariah itu adalah doa anak yang soleh. Mana laki-laki atau wanita yang bisa memberikan nilai yang luar biasa, laki-laki dan wanita sama. Yang penting anak itu menjadi anak yang soleh. Ajarkan, kalau yang punya anak, minta sama mereka, bukan cuma sekedar minta dunia sama mereka, tapi minta, tolong kalau ayahmu meninggal, ibumu meninggal, jangan lupa lisanmu untuk senantiasa doakan ayah dan ibumu ini. Karena doa itu yang luar biasa nilainya bagi mereka yang dapat siksa di dalam kubur. Kalau ada orang di dalam kehidupan dunia melaksanakan berbagai macam kebaikan, tapi tidak beramal, soleh. Kalau tidak beramal, eh tidak solat, lima waktu. Solat ini bahagian daripada nilai minimum. Jadi sama kayak orang lagi ujian tuh, ada ujian akhir nasional. Ada nggak nilai minimum pelajaran apa yang harus nilainya sekian? Kalau ternyata dia tidak capai, maka walau yang lain itu nilainya sembilan, bahasa daerahnya sembilan, ya mungkin bahasa ininya sembilan, yang lain sembilan, sembilan, tapi pelajaran pokoknya di bawah enam, jadi nggak lulus. Sama, solat itu pelajaran pokok. Kalau yang lainnya bagus, solatnya enggak, maka nggak lulus. Begitu ya, kurang lebih, mudah-mudahan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur. Amin, amin, yarubal alamin, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.